Terdakwa kasus korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini menjalani sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Melalui penasihat hukumnya, Syahrul mengungkap peran mantan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai penyebab status tersangkanya. Dalam sidang, penasihat hukum Syahrul meminta hakim untuk memeriksa kejanggalan dalam perkara ini. Selain itu, penasihat hukum menilai dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat. Syahrul pun meminta dibebaskan dari tahanan. Masalah ini diawali oleh adanya pemerasan oleh oknum pimpinan KPK. Sebagaimana telah diketahui bahwa saat ini pihak penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan oknum ketua KPK yang pada saat itu yang bernama Firly Bahuri sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pemerasan dalam kaitannya dengan penyidikan atas perkara ini. Dimana perbuatan tersebut dilakukan terhadap terdakwa yang pada pokoknya menggunakan alasan adanya penyelidikan atas perkara ini.